Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat-sahabat teman mangkok ketemu lagi semoga semuanya dalam kondisi sehat wal-asiat dan tetap semangat nah kali ini kita berada di rumah di rumah teman kita nih sahabat kita Mbak Yuli petani bawang merah petani bawang merah dan juga apa namanya kebun bunga kebun bunga ya kita pengen meminta resepnya bagaimana cara bertanam bawang merah ya yang bagus seperti itu sekarang ini ada di tembalang ya Mbak ya kita ada di tembalang ya di tembalang pun deket kampus undik dulu kampus saya di sana ya jadi udaranya kota atas Semarang nah jadi cukup sejuk gitu ya jadi seperti apa cara menganamnya supaya bau merahnya syukur ya dan Assalamualaikum Pak Bapak Toyo sehat Gih Masya Allah gimana Mbak Yuli ini yang memang sekarang menjadi ini ya Pak petani petani ya Pak setelah kadingan dari tapak guru gitu ya dan bener-bener kita bisa apa belajar nih Pak pertama bau merah ya karena bau merah itu memang sekarang lebih mahal padahal sebenarnya secara rumahan juga kita bisa begitu ya Pak nah Monggo pilihannya dari bibit ini bibit kami membeli dari Tolong Agung cara cara menanam ini di dari bibit dipotong kira-kira sekian ini potong kemudian ini dimasukkan di polipek yang sudah kita sediakan di sediakan yang ada disitu di tanah di benamkan gitu ya di benamkan sekitar ya sekian ini jempol gitu ya tapi bibitnya ini kan sebenarnya harus dari Tolong Agung juga ya Pak ya iya kabu dari mana saja bisa dari berikut bisa dari berbagai tempat yang yang penting ada ada bibitnya kalau ciri-ciri bibit yang bagus ini ada sudah keluar udah berjenggot jempol kemudian kalau diiris itu kelihatan apanya Oh ijo ijo Oh ijo gitu untuk pengecekan nanti akan ditanam tiga hari sudah sudah tinggal ya iya 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 jadi kita siapkan di sini ukuran ukuran media nya 30 oh penampang bawah 30 ini lingkar ini ada 30 oke 30 25 setiap satu polipek kita beli dua kemudian kita penampangkan dan media ini harus porus ya berporus tidak boleh kembal kembal atau jadi untuk bikin porus perbandingannya gimana nih antara tanah artinya kita tanahnya dua kemudian kita beli pasir satu kita beli pupuk oke 211 sehingga porus dicampur ya Pak ya campur kita campur jadi tanah dua pasir satu pupuk satu kita campur sehingga lembut bukuknya bukuk kandang ya bukuknya bukuk kandang kemudian untuk kandangnya ayam eh sapi atau ini sapi bisa kemudian yang bukuk di samping di samping sapi bisa kemudian eh bukuk biasanya menggunakan bukuk kandang kemudian menggunakan bukasi bukasi oke kita campur dan aduk sehingga porus 211 dua tanah satu pasir satu pupuk kompos yang beli kompos yang apa M4 Iya bisa pakai M4 bisa dan kita siapkan oke lajeng itunya kombinasi kombinasi pupuk tadi dari M4 dicampur dengan ininya kotoran-kotoran tadi berapa-apa porsinya supaya jadi satu bagian tadi bisa satu itu satu misalnya satu kaleng pupuk dicampur dengan berapa M4 yang jadi satu bagian tadi yang kita Oh ya Oke luar jamur di aseano anti-jambur peradaan jamur oke ditebaran ya 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 kalau ini sudah berumur weh ternyata ada ini ada petanya ini muncul-muncul brand-brandnya muncul keluar belambangnya tuh kuat dari tanah iya kuat dari tanah Oh sekarang sekitar umur lima puluh enam enam hari lima puluh tiga bulan ya dua bulan dua bulan setengah ya dua bulan enggak ada 60 hari kan 56 hari kok iya Oh ya iya oh ya iya oh ya iya iya oh ya dan sangat saya yukang ya kalau tetap ke atas oh tentu yang akan saya tidak tetap ke atas di atas dan dia ini orang terlalu dalam ya sehingga sih kan cepik-cetik langsung gomit Oh ini lama sehari dua kali pagi dan sore pagi dan sore di siram tapi ngiramnya sangat banyak yang terlalu becet kemudian juga disiangi penyiangan kalau sudah hafes gitu ya sudah keras maka dia harus gangir gangir temburin lagi ya ya terus ini hamanya apa Mas ananya ulat-ulat ulat-ulat dikasih apa tapi Insek kimia tapi kalau lahan sekian ya paling dikasihkan ke ikan sana ya kalau air hujan kalau kita kan nyiram pagi sama sore nah kalau terjadi hujan apakah tetap disiram atau gimana kalau hujan diusahakan justru disiram karena air hujan itu kan asam asam oh karena pH-nya 7 tinggi karena diusahakan diusahakan untuk setelah habis hujan kita siram dan panasnya harus panas full berapa jam sehari kena panas ya mulai dari pagi sampai sore Oh full nggak boleh kena kehalang tanaman yang tanaman lain ya diusahakan jadi harus di itu karena terbuka kayak di berbes itu kan ya 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 nah ini kalau dia pas itu mas lain tadi yang untuk hamanya tadi itu kan jamur jamur itu gimana dengan 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 musim hujan yang musim panas itu dia gimana ya kalau dilihat bahwa ini kena jamur harus di dari anti jamur fungisida jadi fungisida waktu itu ya ya terus pupuk tambahnya nggak ada lagi selama 56 hari sempanan tadi ada pupuk tambahan setiap sepuluh hari kita pupuk MPK MPK berapa MPK 16-16 woi tinggi ya iya 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 oke 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 10 hari 10 hari sekali setengah sidok makan ya ditabur di pinggir di pinggir oke 1, 2, 3, ini kan 3, ini nanti 1 bawang, 1, 2, 3, ya kayak itu ya, kayak menyendiri gitu ya, ini daunya itu ya, terpisah-pisah ini nih, ini satu bawang, satu bawang akan muncul sekitar 7, 7, oke nanti begitu daun-daun itu sudah merebah, berarti dia siap untuk dipanen, dia akan menonjol ke atas, kelihatan menonjol ke atas, nah ini begitu ini setelah dipanen, media dipakai lagi, media dipakai lagi, diaduk lagi dengan tadi komposisi yang tadi ya, dan ini diaduk sebagai tanahnya gitu, kalau akan dikembalikan dipakai di siram bukasi, terima kasih sudah menyaksikan video kemang mangkok, tetaplah menjadi diri sendiri, terus semangat dan bermanfaat bagi banyak orang, jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati